Intro Selamat datang balik di showhariware Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Raksasa sering diakini sebagai mitos dan legenda yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan karena hingga sekarang masih belum ditemukan fosil dari kerangka manusia raksasa karena selama ini ditemukan hanyalah fosil dinosaurus dan manusia kera Dan pada video ini kita akan membahas mengenai keberadaan manusia raksasa di bumi Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyebabkan misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya Dan pembahasan kita akan terus berlanjut Maka dari itu silahkan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini Jika sudah subscribe kami ucapkan terima kasih karena telah membantu membangun channel ini lebih baik lagi Makhluk mirip manusia yang tumbuh hingga 20 meter atau lebih kebanyakan diakini oleh masyarakat barat dan kalangan dunia sebagai fiksi Dan bahkan jauh di masa lalu ilmuwan barat tidak menyajikan bukti bahwa ada hominin pernah menjadi jauh lebih tinggi daripada kita saat ini Memang beberapa pengecualian kepada manusia raksasa yang hidup sekarang yang hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter lebih Tetapi ini paling sering dikarenakan akibat dari gangguan hormonal Kondisi seperti itu terjadi karena tubuh memproduksi hormon pertumbuhan berlebih sepanjang hidup Sehingga mereka menderita kelainan ini seperti halnya pria tertinggi yang pernah diukur yaitu Robert Wadlow terus bertambah selama bertahun-tahun Wadlow berdiri setinggi 8 kaki 11 inci membuatnya benar-benar raksasa bagi kebanyakan dari manusia normal Namun Wadlow dilaporkan memiliki sedikit gangguan di kakinya dan meninggal karena lecer yang terinfeksi di awal usia 20-an Individu dengan tinggi tidak normal lainnya juga sering dilaporkan dapat menderita masalah yang berkaitan dengan tinggi badan mereka atau kondisi yang membuat mereka tumbuh begitu tinggi Ada beberapa tanda bahwa manusia purba pernah tumbuh menjadi jauh lebih tinggi daripada kita Sementara antropolog Lee Berger pernah mengklaim bahwa beberapa anggota spesies hominin kuno atau H. Heidelbergensis tumbuh hingga lebih dari 7 kaki atau lebih dari 2 meter dan ini hanya ada sedikit bukti yang benar Di dalam ilmu pengetahuan jika ada, manusia purba lebih pendek dari kita yaitu diketahui adalah Neandertal jika mereka dalam keadaan berdiri Rata-rata beberapa inci lebih pendek dari manusia saat ini Untuk menemukan sebuah raksasa yang sebenarnya kita harus melakukan perjalanan kembali lebih jauh Seperti yang kita ketahui bahwa ada spesies raksasa yang bernama Gigantopithecus blacky mungkin telah berdiri setinggi 3 meter dan mati hanya beberapa ratus ribu tahun yang lalu Hal ini jika menurut teori evolusi bahwa evolusi manusia berasal dari kera maka spesies kera raksasa Gigantopithecus blacky ini adalah sepupu evolusi manusia yang sama-sama bisa berevolusi beriringan dengan nenek moyang kera manusia dari teori Darwin G. Blacky mungkin adalah makhluk paling dekat yang pernah ada dengan Bigfoot dan Sasquatch yang mistis Tetapi pada hari ini tidak ada satupun makhluk raksasa atau bahkan manusia yang bertubuh raksasa yang muncul sebagai kenyataan dan bisa untuk dibicarakan Bahkan kerangka manusia raksasa pun banyak disebutkan sebagai hasil editan Photoshop dan hanyalah hoax mata Inilah faktanya jika kita melihat dari sudut pandang evolusi manusia yang artinya tidak ada spesies manusia raksasa karena manusia berasal dari kera Yang tentunya kera dalam teori Darwin juga masih memiliki postur tubuh yang kecil Sehingga keberadaan manusia raksasa dengan tinggi 20 meter yang memiliki postur seperti manusia biasa akan mustahil ada dan tidak akan pernah ada di muka bumi ini Ternyata kita memiliki penjelasan lain mengenai raksasa dari sudut pandang Dalam pemahaman ini manusia dari waktu ke waktu postur tubuhnya ternyata menyusut Beberapa riwayat tentang manusia pertama di bumi yang tidak lain adalah Nabi Adam Menyingkap hadis rewat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Nabi Adam memiliki postur setinggi hampir 30 meter Bukti-bukti manusia raksasa yang lain juga bisa kita temukan pada kitab bilangan 13 ayat 33 Dalam laporan 10 dari ke-12 pengintai menyebutkan mereka melihat orang-orang raksasa yang menakutkan di tanah Kanaan Juga kami melihat disana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Yang demikian juga mereka terhadap kami Sebuah ras raksasa dan hal ini diketahui sebagai Nepilim Sering diceritakan sebagai salah satu ras manusia yang pernah ada di bumi Perawakan mereka tidak normal alias luar biasa besar Tinggi badannya sendiri tidak spesifik Namun diperkirakan manusia normal sekarang mungkin hanya seukuran pinggang mereka Atau bahkan lebih kecil lagi Banyak yang percaya akan eksistensi Nepilim ini Namun tidak sedikit pula yang menolaknya Mereka yang tidak percaya selalu mengaitkannya dengan ketidaklogisan Sepertinya mustahil jika postur tinggi tersebut ada di atas bumi ini pada masa lampau Namun teori ketidak eksistensi Nepilim mulai terkikis Ketika banyak bukti justru ditemukan mengenai manusia raksasa ini Dan ini sangat menarik untuk kita bahas pada beberapa video ke depan Mengenai raksasa tersebut Kemanakah mereka hingga hari ini? Atau kemanakah bukti fisik di tanah mengenai keberadaan mereka di seluruh dunia? Kenapa hanya tinggal cerita dan legenda saja? Dan siapa yang bertanggung jawab akan keberadaan manusia raksasa di atas bumi ini? Apakah keberadaan manusia raksasa akan memberikan sesuatu hal tersendiri kepada teori evolusi? Sekarang kita berada pada bonus fakta Taukah kita bahwa Megantropus adalah bukti nyata keberadaan raksasa? Jika dilihat dari fisiknya, memang sudah sangat jelas Megantropus jauh lebih besar dari manusia biasa Ukuran tubuhnya bisa mencapai 3,6 meter, menurut para peneliti Sayangnya Megantropus ini sering diklasifikasikan sendiri dan bukan tergolong manusia yang sempurna Fosil tengkorak Megantropus sendiri memang lebih condong ke primata Namun dari sisi peradaban raksasa ini bisa dibilang maju Buktinya adalah ditemukan peralatan-peralatan di dekat penemuan fosil Megantropus Sehingga sudah sangat jelas dengan peralatan tersebut bahwa Megantropus adalah bukti jika manusia raksasa itu pernah ada Ini jika ditinjau dari kemungkinan-kemungkinan ilmu pengetahuan yang ada saat ini Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum melakukan kita bahas Tetap menaikkan video selanjutnya dengan melakukan tombol subscribe dan klik ikan lonceng berada di bawahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton